Kedepannya kota Makassar akan menjadi kota Metaverse. Lantas bagaimana tanggapan sejumlah pimpinan SKPD lingkup pemerintah kota Makassar? Berikut komentarnya pemirsa. Ini mengantar kita, mengarahkan kita untuk kita senantiasa menyelesaikan dengan teknologi yang ada. Dan bagi saya, pemerintah kota mengundang ini tadi disebutkan oleh Pak Wali, ini bagian dari Siti Branding. Artinya dengan Makassar mencenangkan sebagai kota Metaverse, maka dia akan menjadi perbincangan di mana-mana, termasuk di dunia barangkali, sehingga dia ada brandingnya. Dan kalau ini dimanfaatkan, maka saya yakin ke depan kita akan dapat manfaatnya, masyarakat Makassar akan dapat manfaatnya. Bagaimana seandainya Metaverse ini diaplikasikan ke dalam bentuk pelayanan-pelayanan standar yang ada di Kota Makassar. Kami dari pendapatan dari Kota Makassar juga akan mempersiapkan diri, tentunya mungkin melalui beberapa aplikasi-aplikasi nanti yang akan kami buat, itu akan di-convert melalui dunia Metaverse seperti misalnya, peta blok BBB, peta blok BBB yang sekarang sudah masih 2 dimensi, itu akan di-intigrasi ke 3 dimensi dan terus akan menjadi mungkin ke 4 atau 5 dimensi lagi. Jadi masyarakat usah melihat secara jelas titik-titik lokasi mereka, sehingga pembayaran-pembayaran pajak BBB pun menjadi lebih terkontrol. Kalau kita memperhatikan tadi daripada penjelasan Papa Surya, itu pelayanan kesehatan ke depan 24 jam, itu tadinya kita home care, ya home care 24 jam itu lebih maksimal lagi dengan adanya avatar. Nah itulah kita berharap, ya Kota Makassar berharap segera untuk bagaimana masuk ke Metaverse ini, karena kalau ini sudah betul-betul terlaksana di Kota Makassar, semua pelayanan kesehatan terkait dengan apapun itu bisa dimaksimalkan dengan hadirnya Metaverse atau Makaverse tersebut. Kedepannya Metaverse itu sangat kita butuhkan, bahkan tingkatan dari kebudayaan manusia. Kedepannya otomatis meminta Kota Makassar dalam pelayanannya harus melakukan proses Metaverse. Cuman memang yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mempunyai data, mempunyai data dan sehingga nanti kita bisa melakukan secara full, baik atau VR atau VR. Karena nanti ini dinas rumah nanti, usaha dalam tahapan awal dengan VR. Jadi bagaimana desain-desain kami, bagaimana pelayanan kami, bisa masyarakat melihat secara langsung ya gambarannya, tiga dimensinya. Dan akan melaksanakan segera mungkin dalam aplikasi Metaverse ini. Ini bisa ditempat dalam hal menanggap masalah-masalah kota yang ada di universitas BUMU. Pertama, yaitu masalah kemacetan, masalah genangan, berapa lambatnya periakab. Itu kami akan implementasikan nantinya dalam Metaverse ini. Dan segera mungkin kita akan melakukan. Dengan adanya rekorsor tentang Metaverse ini juga memungkinkan kami di Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk melakukan loncatan-loncatan digital yang berhubungan dengan perlindungan perempuan dan anak. Nantinya kami akan ada beberapa inovasi yang memang khusus untuk kaitannya dengan Metaverse ini. Salah satunya adalah Sipakatau. Sipakatau itu sistem informasi terhadap perlindungan perempuan dan anak. Yang mana di dalamnya nanti Metaverse ini Sipakatau nantinya adalah pendampingan kasus kepada perempuan dan anak.